Kisah Cinta Segitiga ternyata tak hanya terjadi di era modern seperti sekarang, tapi juga terjadi di zaman masa kerajaan yang berdiri di Indonesia. Salah satunya adalah kisah Cinta Segitiga yang dikenal paling berdarah di sejarah Indonesia. Kisah ini ada di masa kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok dan Ken Dedes. Kisah Cinta Segitiga berdarah ini melibatkan Ken Dedes yang diperbutkan oleh Tunggul Ametung dan Ken Arok hingga menciptakan keris pembawa kutukan bagi kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama MPU Gandring. Isi dari kutukan dalam keris tersebut adalah meminta tumbal sebanyak tujuh orang dari para penguasa kerajaan Singasari. Kutukan ini sendiri dibuat oleh pembuat kerisnya, keris ini akan meminta tujuh korban dari kalangan penguasa kerajaan Singasari. Siapa sangka, kutukan MPU Gandring pada keris buatannya tersebut berlaku. Hal ini diketahui dari deretan raja kerajaan Singasari yang meregang nyawa dengan keris tersebut, asal muasal keris ini adalah permintaan Ken Arok kepada MPU Gandring untuk membuat keris sakti. Keris sakti ini hendak dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung yang pada masa itu adalah suami dari Ken Dedes yang membuatnya terpikat. Permintaan keris sakti ini ternyata karena Tunggul Ametung dikenal sebagai sosok sakti yang tidak mudah mati meski dibunuh dengan cara apapun, MPU Gandring kemudian dikisahkan menjanjikan keris akan jadi dalam waktu satu tahun. Awalnya Ken Arok menerima kesepakatan tersebut. Namun, beberapa bulan berlalu kesabaran Ken Arok sudah menipis. Dirinya pun hendak mengambil keris yang diminta jauh sebelum masa satu tahun terpenuhi. Alhasil, terjadilah perebutan keris dengan MPU Gandring hingga akhirnya pembuat keris ini meregang nyawa dengan keris buatannya sendiri. Dikisahkan pula bahwa Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Namun di suatu momen, Ken Arok juga meregang nyawa dengan keris pembawa kutukan tersebut usai dibunuh oleh keturunan Tunggul Ametung. Asal-usul Ken Arok sebenarnya pernah dituliskan oleh guru pertamanya Mahaguru Tantri Pala. Saat itu Arok masih nyantri ke Mahaguru Tantri Pala dan menyerahkan sebuah gulungan lontar kepada Arok. Gulungan lontar ini dikisahkan pada sebuah buku berjudul, Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, dari Muhammad Syamsuddin. Konon Ken Arok berasal dari seorang gajah para yang tinggal di desa Campara, Blitar dengan seorang perempuan bernama Ken Endok dari desa Jiwut, Ngelegok, Blitar. Hingga ketika lahir, Ken Arok dibuang ke kuburan dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Namun tidak ada yang memastikan apakah asal-usul itu memang benar atau tidak. Mengingat ada beberapa sumber yang menyebut bahwa orang tua Ken Arok Ken Endok bersetubuh dengan seorang Brahmana. Diakini bahwa Ken Arok terlahir dari hasil hubungan tersebut. Terima kasih telah menonton!